Hai semuanya, kenalin gue Lala dan gue Akilah Kembali lagi bersama kita dalam podcast Aranim Asing Ngobrol Mengenai Hakim Nah, kali ini kita bakal ngomongin apa sih, Kiel? Kali ini kita akan membahas bagaimana penanganan perempuan di pengadilan Emang ada apa tuh, Kiel? Jadi akhir-akhir ini banyak banget kasus yang terkuat Bahwa hak-hak perempuan di pengadilan ini tidak diperhatikan gitu Mungkin lo pernah denger karya sebelumnya? Pernah, pernah Nah, jadi di episode kali ini kita akan bahas lebih lanjut tentang hal tersebut Gimana menurut lo? Kayaknya menarik banget, Kiel Karena memang kayak yang kita tahu sekarang tuh ya Tidak setaraan jagar itu benar-benar terjadi secara nyata di tengah masyarakat Dan yang gue rasa itu memang masyarakat, terutama perempuan itu harus lebih aware menghadap hal ini ya Nah, kalau menurut lo sendiri, kenapa tuh perempuan, masyarakat harus aware terhadap hal ini? Oke, karena ternyata memang banyak banget kasus yang terjadi di masyarakat mengenai ketidaksetaraan gender, diskriminasi, dan juga keterasan seksual Sedangkan di sini banyak dari perempuan-perempuan yang menjadi korban dari kasus-kasus tersebut itu nggak tahu apa sih yang menjadi hak mereka sebenarnya Nah, setuju banget nih, apalagi perempuan pastinya punya trauma tersendiri kalau memang sudah menghadapi kekerasan seksual Ataupun kasus-kasus lainnya yang akhirnya membuat dia berakhir harus berhadapan dengan hukum seperti ini gitu ya Mungkin nggak bisa disamain juga dengan kasus-kasus yang biasa Nah, sebenarnya Kiel di Indonesia sendiri tuh udah ada oregulasinya Itu pedoman mengenai perkara perempuan berhadapan dengan hukum Dan itu baru banget tahun 2017 kemarin Oke, gue kayaknya pernah denger nih, atau mungkin pernah baca ya Itu peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum Atau yang biasa disebut dengan perma nomor 3 tahun 2017 Bener banget Kiel Nah, peraturan ini tuh mengatur mengenai hal-hal yang berguna bagi hakim Apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang hakim Tentunya berkaitan dengan hak-hak perempuan Salah satunya adalah hak-hak perempuan ketika berhadapan dengan hukum Misalnya hak memperoleh perlindungan atas amanan pribadi, keluarga, dan juga harta bendanya Lalu ada hak bebas dari ancaman berkaitan dengan kesaksian yang sedang atau akan diberikan oleh perempuan tersebut Lalu ada juga hak memberikan keterangan tanpa tekanan Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan juga putusan pengadilan Hak mendapatkan pendampingan Lalu ada juga hak dirahasiakan identitasnya Hak mendapatkan nasihat hukum Hak mendapatkan penerjemah Hak mendapatkan restitusi Dan juga hak atas pemulihan Jadi isi bener-bener itu tidak lengkap ya lah peraturan-peraturan itu Sebenarnya iya, tapi yang tadi gue bilang Permasalahannya adalah tidak semua perempuan itu tahu mengenai hak-hak yang dia miliki Nah sayang banget Kalau gitu mungkin di episode kali ini kita bahas satu persatu kali ya Apa aja yang menjadi hak dari perempuan ketika berhadapan dengan hukum Pertama, kita akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang boleh dilakukan oleh seorang hakim Sebenarnya, apa aja sih yang harus dilakukan oleh seorang hakim ketika menghadapi suatu kasus Di mana ada perempuan berhadapan dengan hukum Oke, jadi yang pertama, hakim itu harus cari tahu lebih dalam Tentang kesetaraan gender maupun status sosial Di luar sana itu pasti ada suatu kondisi yang mana Mempengaruhi seseorang untuk depetin kesempatan tertentu Baik mungkin karena gender atau karena status sosial gitu ya Nah hakim ini harus mempertimbangkan hal tersebut dalam menangani pekara Karena setiap orang kan punya background yang berbeda Dan tentunya hal-hal tersebut itu bisa menimbulkan adanya pihak yang lebih lemah dan dominan gitu Jadi itu merupakan salah satu hal penting yang harus dipertimbangkan oleh hakim Terus ada yang kedua nih, Kio Yang kedua adalah hakim harus mencari tahu lebih dalam lagi Mengenai adanya ketidaksetaraan dalam perlindungan hukum yang terjadi Ini tuh penting karena perlindungan hukum itu sendiri kan dilakukan dari pemenuhan hak hukum masing-masing orang ya Jadi disini hakim itu harus memperhatikan hak-hak tersebut Misalkan kalau nantinya ada hambatan dalam perlindungan perempuan Untuk mendapatkan keadilan saat mereka berhadapan dengan hukum Jangan sampai keadilan dan perlindungan hukum untuk perempuannya itu tidak terpenuhi Oke, nah kita langsung ke poin yang ketiga Yaitu hakim harus mengadili dan mempertimbangkan ketidakberdayaan perempuan yang berhadapan dengan hukum Dan ini bisa disebabkan karena adanya relasi kuasa Mungkin aku jelasin dulu ya, relasi kuasa itu apa? Relasi kuasa itu adalah hubungan yang sifatnya itu struktural Dan cenderung menimbulkan kekuasaan dari satu pihak yang lebih dominan dan ada yang lebih lemah Sehingga nantinya pihak yang dominan tersebut bisa membuat pihak yang lebih lemah ini Melakukan apa saja yang diminta oleh pihak dominan ini gitu Dalam pemeriksaan hubungan kekerasan antara pelaku dan korban Itu hakim harus benar-benar cermat loh lah Dalam menggali, apakah terdapat hubungan kekuasaan atau tidak nih dalam perkara tersebut gitu Pada keempatnya Yael, hakim harus mempertimbangkan dampak psikis yang akan dialami oleh saksi yang berkorban Nah, aku mau jelasin dulu Dampak psikis itu seperti apa sih sebenarnya? Dampak psikis itu merupakan akibat yang timbul karena adanya suatu pengaruh atas perbuatan tertentu Baik itu yang secara langsung maupun tidak langsung Contohnya itu seperti trauma, takut, cemas, malu, tidak percaya diri, murung ataupun depresi Mungkin bersifat mental gitu ya Betul, betul Oke, nah poin kelima itu adalah mempertimbangkan penyebab saksi atau korban tidak berdaya melawan perbuatan pelaku Ketidakberdayaan ini tuh bisa dalam bentuk fisik maupun psikis ya Kalau dari fisik mungkin seperti karena pingsan, lanjut usia, dan sebagainya yang berbentuk fisik Kalau psikis kebalikannya yaitu ketidakmampuan untuk melakukan atau mencegah suatu perbuatan karena mungkin pikun, karena disabilitas, dan sebagainya Ini ada lagi poin ke-6, karena banyak ya hal yang harus dilakukan oleh hakim Nah, yang ke-6 itu hakim harus menggali riwayat kekerasan yang dilakukan pelaku terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum Nah, yang kita tahu kekerasan terhadap perempuan itu kan sering terjadi dan berulang-ulang ya Jadi hakim itu harus menggali riwayat kekerasan yang dialami oleh perempuan tersebut Tapi bukan cuma berfokus kepada kejadian yang dilaporkan saja, berfokus juga kepada kejadian sebelum-sebelumnya Yang bukan oleh pelaku maupun yang pernah dialami oleh si korban Nah, dalam hal ini hakim itu harus mencari tahu apakah kekerasan itu pernah terjadi sebelumnya Dan kapan itu kekerasan terjadi, dan juga bentuk kekerasan apa yang pernah terjadi sebelumnya yang dialami oleh si korban Oke, dari tadi kan kita udah bahas nih apa aja hal-hal yang harus dilakukan oleh hakim Selanjutnya, apa aja sih yang tidak boleh dilakukan oleh hakim itu kira-kira apa aja lah Nah, benar Yang pertama, hal yang tidak boleh dilakukan oleh hakim itu adalah hakim tidak boleh menunjukkan sikap Atau mengeluarkan perkataan yang merendahkan, menyalahkan, ataupun mengintibinasi si perempuan yang sedang berhadapan dengan hukum Contohnya tuh, kayak misalnya nyebut korban sebagai maaf ya, perempuan perlahan Memberikan pernyataan vulgar seperti maaf, gimana rasanya diperkosa Enak atau tidak? Nah, kayaknya gitu Itu sensitif ya Betul, Gio Oke, yang kedua, yaitu hakim tidak boleh menggunakan kebudayaan, aturan adat, praktik tradisional, penafsiran agama, ataupun penafsiran ahli Untuk membenarkan diskriminasi terhadap perempuan yang berhadapan dengan hukum Mungkin contohnya ya, seperti pelarangan perempuan untuk mengambil keputusan Sebenarnya ini cukup konservatif ya, pemikiran seperti itu Dan bagaimanapun juga, diskriminasi itu tuh adalah perlakuan yang menghambat pemanduan hak seseorang Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran seperti tadi, itu tidak boleh dijadikan langgasan pertimbangan dalam hakim mengambil keputusan Lalu ada lagi yang ketika-ketika, yang tidak boleh dilakukan oleh hakim adalah Hakim tidak boleh mempertanyakan ataupun mempertimbangkan pengalaman atau latar belakang riwayat atau seksualitas korban untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku Jadi, hakim itu tidak boleh meringankan hukuman pelaku, misalnya hubungan korban dan pelaku kan memang pacar, namun suami istri Atau ruwayat korban kan memang sudah tidak perawan, sudah pernah melakukan seksual Itu tidak boleh dijadikan pertimbangan oleh hakim untuk memutuskan kasus perempuan berhadapan dengan hukum Oke, yang keempat, hakim dilarang mengeluarkan perkataan yang mengandung stereotip gender Contohnya gini ya, perempuan kan memang harus tunduk dan patuh sama suami dalam keadaan apapun Atau perempuan itu emosional, jadi emang suka mendramatisi keadaan gitu ya Nah, ini stereotip gender yang sebenarnya menjadi asumsi gitu ya, hanya asumsi atau label negatif terhadap suatu gender tertentu Dan kalau hakim menunjukkan perlakuan yang mengandung stereotip gender ini, pasti bisa merugikan perempuan di hadapan hukum Bener nggak sih? Bener-bener, jadi kembali lagi sebenarnya ini semua itu mengenai kesesahan gender ya Nah, ternyata banyak banget ya, Gil, hal-hal yang sudah diatur oleh PERMA 3 tahun 2017 ini Nah, iyalah, jadi sayang banget kalau sudah ada peraturan yang mengatur, tapi perempuan ini justru nggak tahu kalau mereka punya hak yang sebenarnya bisa ditegakkan gitu Semoga saja ya, Gil, dengan adanya podcast ini, perempuan di luar bisa jadi lebih tahu mengenai hak-hak mereka ketika berhadapan dengan hukum Jadi semoga ini lebih informatif untuk semua audiens yang mendengarkan Oke, udah cukup banyak nih yang kita bahas di episode kali ini Nah, sekian rangkaian podcast anonim dari kami episode kali ini Mohon maaf apabila tanda pasangan mata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.